Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun anda berada pada kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video yang menurut saya sangat penting untuk kita simak bersama soal klarifikasi dari Bip Mohdor yang kemarin ungkapannya viral soal Imam Shafi'i dan juga madhab yang lainnya seperti Maliki Hanafi dan juga seterusnya yang katanya tidak mengingkari nasab Mbak Alwi, kurang lebih seperti itu jadi ungkapan tersebut diklarifikasi dengan sebuah narasi yang menurut saya penting untuk kita dengarkan bersama jadi itu ya, jadi ini video klarifikasi lah ya video klarifikasi biar tidak panjang lebar biar kita penyimak langsung bagaimana klarifikasinya seperti biasa sebelum saya putarkan sebelum kita simak seperti biasa mari kita intro terlebih dahulu jadi ini sejarah harus direvisi ulang sebagaimana saya katakan memang benar kesalahan yang dilakukan pada saat keinginan saya ingin mengucapkan bahwa maghaif al-arba'a tidak ada satupun yang ingkar terhadap alawiin bukan alwi bin ubaidillah bukan maksudnya alawiin panggilan dari keturunan panggilan dari keturunan Ali ibn Abi Talib alawiin bukan bani alawi bukan tapi kesalahan yang tidak disengaja itu malam ini saya akan revisi ulang jadi supaya tidak menimbulkan fitnah kepada yang lain tidak menimbulkan salah faham kepada yang lain revisi kesalahan yang tidak disengaja ini karena ini sudah berulang-ulang setahun yang lalu kita ulang-ulang dalam tausia sajian hati kita telah ulang-ulang wajib dijelaskan kesalahan yang tidak sengaja ini jelas tidak? jelas tidak? tapi kalau dikatakan Imam Syafi'i keturunannya dampik kepada Nabi ben-ben-ben sampai kepada Nabi Muhammad bahwa dia tidak mau disebut habib ini bohong ini dusta ini pemutar balikan sejarah saya tidak sebutkan namanya kita mohon supaya dia merevisi ulang ucapannya kalau memang benar baca dalam kitab umnya tolong dibaca dalam kitab umnya Imam Syafi'i bin siapa sampai kepada Rasulullah itu bohong saya juga punya kitab um kalau dikatakan Imam Syafi'i bersambung nasabnya kepada Nabi Muhammad Abdul Manaf itu benar itu benar sebagaimana saya sebutkan tadi itu ini perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan fitnah betul tidak? betul tidak? kira-kira jelas tidak? kira-kira jelas tidak? kira-kira jelas tidak? jadi memang jauh namun kesalahan revisi yang tidak disengaja ini kesalahan yang tidak disengaja ini harus dibetulkan harus dijelaskan agar tidak tibul fitnah satu sama yang lain kemudian kalau kita lihat bagaimanakah apa tariknya tarik-tarikahnya sada'ala ba'alwi tarikatuna tarikatul imam kubro kita punya matahab ini inna mahuwa kitab wa sunnah wa iktidak bisalafu salih la ghairihi berpedoman dengan kitab Allah Al-Quran dengan sunnah dan mengikuti jejaknya para-para sesuatu sada'ala ba'alwi dan kebanyakan sada'ala ba'alwi ini bermathab imam syafi'i mengagumkan tidak merasa dirinya itu ingin pamir tidak tidak ada para habaib yang alim-alim ingin pamir itu tidak ada tidak ada cuman mereka ini ingin mengagumkan ilmunya ingin mengagumkan nasabnya para habaib tidak ada gila-gila mau disanjung-sanjung itu tidak ada wah habib ini katanya nasabnya palsu begini kita ini harus jadi orang cerdas robitoh itu robitoh itu tolong jangan ada main-main ya tolong jangan main sabar robitoh itu kegunaannya robitoh bergerak bergerak dakwah bergerak di dunia sosial juga untuk menghimpun warga Indonesia yang berketurunan Arab dari durian Nabi Muhammad s.a.w. itu ditulis semuanya semuanya ada tulisannya waktu kita masih pendidikan dahulu di Arab Saudi benar ada nasab Ubaidillah ada kita tanyakan kepada pakar dari pakar nasab yang ada di Iraq benar Ubaidillah Alwi bin Ubaidillah benar ada sampai kepada Nabi Muhammad s.a.w. kita tanyakan kepada Syria kita tanyakan di Mesir sampai sekarang ini Sheikh Ali Jum'ah Sheikh Ali Jum'ah mufti Mesir pada waktu guru besar kita Habib Umar bin Hafidh datang ke Mesir beliau mengatakan sementara lagi datang durian bin Bani Alawi yang wajib kita hormati yang wajib kita kintai ini mufti Mesir mufti Mesir insyaAllah mungkin sekarang ada orang jadi kurang lebih seperti itu video klarifikasi dari Habib Mohtor yang kemarin ungkapannya viral yang katanya 4 matahab tidak mengingkari Alwi bin Ubaidillah dan ungkapan tersebut diklarifikasi ternyata yang diinginkan katanya adalah Alawiyin bukan mengungkapkan hal yang sudah kita simak di video sebelumnya yang banyak dari para youtuber para pengamat nasab ini yang telah mengomentarinya jadi untuk teman-teman sekalian video yang kemarin viral sudah di klarifikasi dengan video yang baru saja kita penggatkan bersama dan kemudian ada suatu hal yang juga ingin saya sampaikan mari untuk teman-teman sekalian yang saya banggakan yang saya muliakan kita lihat sosok yang mempermasalahkan nasab Alwi ini dengan secara detail artinya kita harus memahami apa sih yang dipermasalahkan oleh beliau jadi itu ya itu saya rasa sangat penting untuk kita ketahui bersama artinya pada saat ini ketika beliau bertanya apakah ada kitab sezaman karena memang soal informasi di abad kelima enam tujuh ini masih belum ada lah ya yang menampilkan sehingga membuat beliau masih belum taslim masih belum menyepakati soal keabsahan nasab Habib ini artinya sosok YI Maruddin Usman Al-Bantani ini ya tentu jangan kita pandang sebelah mata ya maksudnya jangan diremehkan jadi beliau ini mengungkapkan tersebut tentu dengan sebuah dasar-dasar yang telah beliau ketahui yang tentunya kita sudah dapat melihatnya ya mengakses semua itu di sosial media ya tentunya di apa di website-website yang biasa beliau upload tentang soal pertanyaannya dan soal argumentasinya ya keterputusan nasab mereka jadi apa namanya ya jadi kita jangan sampai meremehkan seperti itu ataupun dalam bahasa hemat saya itu jangan sampai kita seakan-akan wah apa ini Kiai Marr jangan sampai seperti itu ya artinya kita harus melihat secara detail ya kenapa beliau mengungkapkan hal yang seperti ini ya yang cukup membuat kaget cukup membuat kaget jadi poin-poin yang ada di dalam polemik ini harus kita pahami seperti itu ya alasannya seperti apa memakai apa namanya dasar yang mana seperti itu itu harus kita juga ketahui jangan serta-merta ataupun jangan lalu kita katakan siapa ini Kiai Marr kok mempermasalahkan nasab orang yang sudah seperti ini seperti ini seperti ini jangan sampai seperti itu kita harus juga melihat kata saya tadi itu ya dan mungkin itu saja apabila ada kekeliruan kesalahpahaman dari ungkapan yang sudah saya sampaikan Al-Fakir atau Fisal mohon maaf sebesar-besarnya itu saja akhirul kawli itinah surat al-mustaqim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih